Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Viva Grizala Rasid NIM 17-030-1204 Saya dari kelas manajemen BSDM Pagi Di sini untuk memenuhi tugas aplikasi bisnis dari Pak Aris Saya akan membacakan, menjelaskan mengenai perencanaan bisnis yang akan saya jalankan Bisnis yang saya jalankan ini dalam minuman tentunya Minuman yang saya beri nama Cokental Apa sih Cokental? Cokental itu adalah minuman coklat Yang saya padukan dengan yang namanya buah antal atau buah suwalan Buah antal atau suwalan ini adalah buah yang menjadi ciri khas dari Desa Subro Kecamatan Macang, Kabupaten Gresik Untuk memperkenalkan buah antal tersebut Saya mencoba untuk membuat tugasnya buah antal tersebut Menjadi topping atau menjadi sebuah campuran dalam sebuah minuman Cokental adalah sebuah bisnis yang berjalan pada bidang penjualan produk Di tepatnya produk minuman coklat dan buah antal Dalam rangka menangkap kesempatan sekaligus menyalurkan interes kami tentang coklat dan buah antal Dengan usaha ini kami mencoba untuk menyuguhkan dan memperkenalkan Tidak hanya minuman coklat itu saja Tetapi kita juga memperkenalkan buah siwalan yang menjadi buah khas daerah Subro Dan nilai manfaat Indonesia adalah negara yang beriklim tropis Yang berarti cuaca di Indonesia panas Hal ini biasa bagi masyarakat Indonesia Mungkin hal ini yang bisa menjadi sebab lahirnya berbagai jenis minuman khas Indonesia Bahkan minuman es kelapa muda, es dendol, es jus, dan sebagainya itu sudah lumrah di masyarakat kita Bisnis ini terus bertahan bahkan berkembang sampai sekarang Karena memang didukung need and want dari masyarakat Indonesia Yang tinggal di daerah tropis Tak terkecuali di kota kresik yang panas Dengan keadaan tersebut kami mencoba menangkap kesempatan yang sama Tapi dengan produk yang berbeda Di sini kami mencoba untuk menyalurkan interes kami tentang coklat Menjadi sebuah produk minuman coklat yang dibalukan dengan buah siwalan atau ental Dan ini menyukupkan konsumen ditambah dengan selera masyarakat Yang pada umumnya menyukai rasa coklat Kami berharap hal ini menjadi efek pengganda bagi bisnis kami Visi yang pertama menjadi bisnis yang bisa menyajikan kebahagiaan dari cangir minuman coklat Yang dipadukan dengan buah antal atau siwalan Misi menciptakan sebuah minuman coklat dengan berbagai variasi unik dan menarik Dua, mengusahakan segmentasi yang lebih merakyat dengan penentuan harga yang lebih terjangkau Tiga, melestarikan minuman coklat dan buah antal sebagai bagian dari budaya masyarakat lokal Terutama di daerah subro panjang kresif Analisis pasar dan pemasaran Dapat produk kami yang berupa minuman coklat Tetapi minuman coklat ini bervariasi Seperti kita campuran susu pisang, susu strawberry, hingga biskuit Dan yang paling utama itu buah antal sendiri Untuk awal bisnis ini, untuk perencanaan awal bisnis ini Kami mencoba menjadi tiga tingkatan Yang pertama dari level 1, dengan seharga 5.000 Level 2, level 3 Produk ini bisa kemungkinan akan mengalami perubahan, pertambahan, ataupun pengurangan Dimana pasar? Pasar kami ini adalah semua orang yang menyukai rasa coklat Yang menginginkan manfaat coklat Ataupun sekedar ingin melepaskan daga dengan memperkenalkan buah antal atau syualan Analisis SWOT Badari strength Persaingan yang masih sedikit dalam pasar Segmentasi pasar yang luas Konsep produk yang unik, manfaat khas dari coklat dan buah antal Witness Kekurangan kenalan masyarakat terhadap minuman coklat Utama untuk buah syualan Keterbatasan supplier paling bagus, kurangnya pengalaman Opportunity Memperkenalkan buah antal syualan yang merupakan buah khas super Dan minuman coklat dalam masyarakat Menjadi prima dona dalam bisnis minuman coklat Mengembangkan bisnis coklat dalam bantuk franchise Potensi munculnya bisnis baru yang sama Potensi berkembangnya bisnis yang sama Yang sudah ada Segmentasi dan target pasar Kami mengusahakan segmentasi pasar kami seluas mungkin Pertama, karena sifat dari mimpi sendiri yang dibutuhkan oleh setiap orang Yang kedua, karena hampir semua orang menyukai rasa coklat Tetapi, kami memperkirakan pembeli potensial terbanyak adalah golongan usia remaja ke bawah Secara garis besar, kami menciptakan dan menjual produk yang bersifat rakyat alias terjangkau Tetap, kami juga menyediakan beberapa varian produk yang berkualitas Dari strategi pemasaran, dalam mengusahakan agar produk sampai ke tangan konsumen Kami menyusul strategi pemasaran seperti berikut Yang pertama, membuat dan membuka stand yang eye-geting Yang kedua, menyebarkan pamflet Yang ketiga, memintilankan di dunia maya atau sosmed Empat promosi pada waktu pembukaan dengan membagikan minuman gratis Pada awal bisnis ini, kami mencoba menjadikan mahasiswa Khususnya mahasiswa 1G menjadi basis pelanggan yang tetap kami dengan manfaat dan tesan relasi kami sebagai mahasiswa Dari analisis pesaing Dilihat lokasinya, target posisi kami belum ada yang menjalankan usaha dalam jenis yang sama Dengan yang kami jalankan tentunya Tetapi, dalam bidang yang sama, bidang minuman Di sana ada banyak usaha seperti es buah, es kelapa, es jendol, dan lain-lain Sedangkan, usaha di bidang yang jenis sama Walaupun belum ada di lokasi target terasa kami Sudah memulai banyak permunculan Baik berupa franchise maupun bukan Dan nama persen potensial yang sudah mulai terkenal dalam bidang minuman coklat Untuk Bapak Black dan Novat Turun cara pengembangan, kami membagi pengembangan bis kami ke beberapa level yang tidak mencapai ketika memenai beberapa kerja tertentu Yang pertama, membuka stand minuman coklat di area Gresik Utara Yang kedua, membuka sebuah kafe minuman coklat Ketiga, membuka cabang di tambahan di kota Gresik Yang keempat, membuat franchise Yang kelima, membuat bisnis kafe coklat berskala nasional Untuk terus level up, kita harus mengembangkan beberapa komponen penting dalam bisnis kami Dari manajemen organisasi tentunya Yang kedua, dari modal Yang kedua, marketing kita yang harus kita tingkatkan lagi Yang kedua, dari modal Berikut adalah susunan biaya operasional di awal kita, termasuk biaya pemasaran, bisa dilihat, ini lanjutannya, Jadi total 4,790 juta, dari biaya bahan baku, untuk level 1 coklat, level 2, level 3, jadi total per bulan, berkirakan, seperti ini, Jadi total biaya awal, biaya operasional, dan biaya pemasaran awal, ditambah biaya bahan baku, jadi demikian, yaitu 8,24 juta, Jadi total cost per bulan, dari FJ, tambah VC, atau variable cost, 3450, tambah 800 ribu, jadi 4.250.000, dari analisis break even point, investasi awal kami 8,5 juta, Untuk break even point balik modal, dan ini kurva dari perbandingan terperusahaan, investasi awal, dan rencian keuangan, Cukup itu yang bisa saya sampaikan, atau jelaskan, mengenai coklat mentawak, Sekian dari saya, korang penyaman maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,